Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Leo Hari ini kita bakalan main game Eterna Evolution Jadi mungkin udah lama ya, saya gak pernah update soal game yang satu ini Karena kesibukan saya ya Jadi memang saya gak jadi sering update video Karena saya lagi tugas di luar kota Jadi hari ini kita bakalan coba nembusin si Baton Sun Cave Ngehajar boss si Kelomang ini Si boss Kelomang ini yang ke-15 Saya belum ngelewatin yang ke-15 ya Jadi saya udah set-set beberapa hero untuk ngehajar boss Salomtenia Namanya si Salomtenia Dia bentuknya mirip Kelomang ya Jadi coba kita hajar aja Saya udah nge-set-nge-set ya Mudah-mudahan ini bisa ya Saya pake satu healer aja Jadi saya pake si Luke di sebelah kanan Supaya bisa ngehajar anakannya ya Ini siapa ini? Untuk ngehajar anakannya Setiap dia ngeluarin si dia kan dia bakalan Bikin anak ya Kok namanya bikin anak Pokoknya dia bakalan ada anak yang bakalan nge-heal si Induknya ini, si Kelomang ini Si Salomtenia ini Jadi saya juga Ema juga udah lumayan ya Coba kita ganti aja Si ini dengan yang ini ya Lebih kuat harusnya ya Kita Artifak projectnya ini Little bit Ini akan harus Udah lah Pasang lah Saya pun kurang ngerti Ya mudah-mudahan kita bisa lewat ya Temen-temen Kalau yang ini gimana? Oke Oke Udah yang Saya sih kurang tau sih Artifaknya ini Apa-apa aja Saya pasang yang paling max aja Oke kita coba ya Ini pertama loh ya Ini belum pernah lewat sama sekali Temen-temen Temen-temen bisa lihat Yang first di atas ini Kalau udah lewat Kita gak bakalan dapat firstnya ini First gift ya Untuk yang pertama kali lewat Coba kita hajar ya temen-temen Oke gak apa-apa Saya cukup percaya diri sih Karena beberapa kali Saya udah mau coba lewatin Tetapi gak bisa HP dari bossnya ini Sisa sedikit Kita lihat Oke auto semua ya Setuju Mudah-mudahan ya Si Emma ini sih Yang menentukan Dimagenya besar banget Si Emma Walaupun dia belum Immortal ya Eh belum Eternal Dia masih Yang warna silver Temen-temen Auranya Oke Mungkin kita gak Bakalan dapatin Reward paling tingginya Yang Ngedapetin 2 biji Apa Recommend card ya Limited ya Ini kita lihat sendiri Si anaknya ini Langsung dihajar Sama si Luke ya Walaupun gak Langsung mati ya Tapi dibantu Sama si apa ini Si Bailey Ini yang Faktor bikin lama Selesai Gara-gara Si Anaannya ini Kemarin saya gak Selesai-selesai Karena saya gak ada Luke Jadi setelah saya Pakai Luke Di sebelah kanan Luke nya langsung Ngehajar si Anaannya ini Udah gitu Itu saya Pakai si Bailey Bailey kan Biniknya juga Lumayan besar Emma juga Lihat aja Emma udah 9 M lebih ya Memang gila sih Saya gak Gak salah sih Saya kemarin Untuk ngambil Si Emma Padahal dia gak Dapat support Dari siapa Ini namanya Yang robot-robot Ini Udah lah Robot-robot Humanoid ini Siapa namanya Saya lupa Yang dapat supportnya Oh Emma yang dapat support Bukan si Bailey Saya lupa Formasinya Kita lihat Yang support Energi ini Si robot kecil ini Si robot Ijo ini Oh iya Betul Emma Tantas Emma Punya Dimac yang besar Karena energinya Diisi terus Sama si robot Ijo ini Siapa namanya Saya sebenarnya Tau Cuman saya Gampang banget Untuk lupa Oke Waktu 2,5 menit lagi HP dari Boss kelomang ini 53% Harusnya bisa Oke Dia ngeluarin Shield lagi Serena saya Udah max Eternal Jadi Dia lumayan tebal Jadi saya pakai Satu Healer Udah bisa Disini Jadi yang lain Ini support Demac yang besar Nah kita lihat Sebelah kanannya Ini Ada si Anaannya lagi Muncul Akan dihajar Sama siluk Aduh Susa sedikit Speednya Oke Gak apa Langsung habis Langsung habis Kemarin Saya Susah lewat Garasi Anakannya Ini Yang sebelah kanan Setiap Dia ngeluarin Shield Dia bakalan Nge-summon Anak An Dia Untuk Nge-heal Dia Mungkin Kalau kemarin Saya pakai Dua support Satu tanker Sama Dimac dealer Satu digit Mungkin Bisa Kalau Gak ada Anaknya Cuman Waktunya Gak sempet Teman-teman Lewat dari Tiga menit Gak dihitungan Ya Sudahlah Akhirnya Gak lewat Oke Kita Lihat Oke Ayo Ayo Subele Subele Oke Serena Saya Udah Tebal Banget Loh Ya Dia Sendiri Yang Selalu Dihajar Sama Si Boss Tapi Dia Masih Tetap Kuat Bertahan Berdiri Tegak Di Depan Sekalian Support Sekalian Healer Sekalian Tanker Dia Jadinya Disini Si Sadara 20% Serena Jangan Mati Ya Kalau Serena Mati Bisa Pusing Saya Ayo Tinggal Satu Kali Seal Lagi Kalau Dia Meluarin Seal Pas Seal Pecah Kan Bimagenya Bisa Besar Banget Masih Temen Temen Karena Dia Stone Jadi Si Serena Saya Masih Sempat Heal Diri Sendiri Oke Ngesil Dia Stone Emma Hajar Seal Nya Kasih Habis Oke Oke Lewat Tinggal 48 Detik Lagi Sebenarnya Ngebantuin Banget Si Yang Robot Hijau Ini Dia Ngesupport Si Serena Si Emma Banget Saya Bisa Lihat Sendiri Demagenya Berkali Kali Lipat Wah Akhirnya Lewat Akhirnya Saya Bisa Ngelewatin Dia Akhirnya Walaupun Reward Yang Diberikan Biasa Tapi Yang Penting Kita Sudah Bisa Lewat Teman Teman Yang 13 14 Coba Yang 13 Kita Belum Dapetin Reward Terakhir Limit Limit Recommend Coba Dengan Set Set Seperti Ini Bisa Enggak Langsung Ngedapetin Reward Oke Kita Pasang Oke Kita Hajar Pake Yang Sekali Sekali Aja Enggak Usah Banyak 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 Terima Harusnya Bisa Teman Teman Si Emma Gila Memang Si Emma Ini Dia Belum Ulti Aja Dimaken Ada Satu M Belum Ulti Oke Ini Baru Ulti Langsung 2,7 M Kebetulan Dia Ada Shield Si Boss Jadi Dimaken Ini Jadi Cuman Satu Kalau Ada Shield Coba Kalau Tadi Nggak Ada Shield 5 Juta 5 M Dimaken Dia Shield Shield Ini Untuk Ngehajar si Anaan yang sebelah kanan Jadi Saya pasang Serena Sebelah kiri Karena Boss bakalan Ngehajar si Sebelah kirinya Ini Yang Hero Yang Sebelah kiri Posisi Sebelah kiri Di depannya Ini Saya Ikutin Omongannya Si Yojorarin Jadi Si Luke Ini Bisa Di depan Tapi Nggak Dihajar Sama Si Boss Karena Dia Sebelah Kanan Luke Pun Bisa Fokus Untuk Ngehajar Si Anaannya Kelomang Ini Bisa Nggak Ini Udah 60 Tapi Waktu Dari Limit Recomend Cut Ini Udah Lewat 50 Bar Nya Nampaknya Nggak Lewat Tapi Nggak Apa Mungkin Suatu Saat Ketika Emma Saya Sudah Jadi Eternal Udah Udah Bisa Ngehajar Sampai Max Habis Semua Yang Merti Saya Nembus In Aja Dulu Yang 15 Masalah Kedepannya Dapetnya Bisa Lewat Apa Nggak Nggak Apalah Oke Serena Itu Kan Temen Tuhan Bisa Lihat Luke Di Sana Jadi Saya Nggak Merasa Menyesal Juga Si Nge Luke Karena Dia Bagus Dipakai Untuk Ngelawan Si Ratu Laba Laba Itu Temen Temen Siapa Emma Ini Makin Lama Makin Keren Lihat Aja Nimik Sudah 19 M Sudah 20 Juta Ya Temen Temen Sudah 20 Juta Dia Dapat Support Terus Sama Si Robot Ijo Nanti Kita Bakalan Lihat Hero Hero Saya Ini Sudah Jadi Apa Mereka Kalau Si Luke Beley Sudah Eternal Tapi Belum Eternal 1 Atau Baru Naik Eternal Saya Belum Build Mereka Jadi Lebih Tinggi Kalau Si Serena Eternal Full Eternal 5 Kita 300 300 Ribu Sekian Attack Untuk Ngekipasi Sebelah Kanannya Mungkin Si Luke Dimagenya Dimagenya Luar Biasa Juga 12 M Temen Oke Ada Peningkatan Kita Dapatin 2 Kartu Tiket Kuning Direksional Requirement Card Oke Temen Kali Ini Saya Belum Bisa Tembusin Jadi Untuk Kali Ini Kita Tembusin Yang Itu Dulu Kita Nge Break Limit Dari Kemampuan Hero Hero Saya Bisa Enggak Tembus Si Boss Kelombang Tadi Jadi Ini Temen Temen Bele Saya Baru Eternal Belum Eternal Satu Karena Kalau Mau Naikin Lagi Di Evolusi Lagi Dia Butuh 2 Genekros Atau 2 Bele Jadi Saya Mikir Nanti Dululah Gak Apa Bele Ini Kalau Si Emma Masih Legendary 2 Belum Eternal Luke Luke Sudah Eternal Ya Luke Ini Keren Cara Dia Terbang Ini Serena Eh Serena Maaf Dari Tadi Saya Bilang Serena Selina Selina Sama Satu Lagi Ini Si Robot Ijau Saya Lupa Namanya Maaf Banget Namanya Saya Lupa Oh Rich Rich Perutnya Kopong Tapi Ngebantu Banget Untuk Ngebuat Si Emma Saya Sering Ulti Jadinya Jadi Ulti 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 Dan Ulti Terus Jadi Demagenya Bisa Sampai Dua Kali Lipat Oke Teman Teman Terima Kasih Yang Sudah Nonton Sampai Habis Jangan Lupa Di Subscribe Jadi Itu Setup Saya Untuk Ngehajar Si Boton Sun Caves Yang 15 Yang Terakhir Untuk Ngehajar Si Kelomang Ini Salot Thane Salon Thane Namanya Keren Salon Thane Tidak Sesuai Dengan Rupanya Ini Ya Teman Teman Terima Kasih Yang Sudah Nonton Sampai Habis Jangan Lupa Di Subscribe Ya Oke Thank you Thank you Thank you Tarik Oke Dadah